Lembah tiga malaikat jilid 46. Dia muncul sebagai hongbus yang toa sengcu dari perguruan tiga malaikat, maka sekarang kita pun meminta kepadanya untuk masuk kembali ke dalam perguruannya dengan kedudukannya sebagai toa sengcu pula. Ini namanya dengan gigi kita balas dengan gigi. Pengaruh dari perguruan tiga malaikat terlampau besar, sekalipun kita berangkat dengan persiapan yang matang, toh sulit untuk mendapat keyakinan pasti berhasil, paling baik jika kita dapat mengacaukan keadaan mereka lebih dulu. Kini Chi Im Kiong Chu sudah mati, tiada orang yang benar-benar dapat menguasai dan mengatur perguruan tiga malaikat lagi, hanya satu-satunya yang bisa diandalkan pihak perguruan tiga malaikat adalah organisasinya yang ketat. Apabila kita bisa mengobrak-abrik organisasi perguruan tiga malaikat dalam sekali pukulan, maka banyak kesulitan yang bisa kita hindari, atau dengan perkataan lagi kita bisa mengurangi banyaknya korban yang jatuh. Apakah Nona sudah mempunyai keyakinan yang pasti? Tanya Quick Soatkun. Belum ada, saat ini terpaksa kita harus berencana sembari bertindak. Nona Nyo, ada satu hal entah sudah pernah kau bayangkan atau tidak, soal apa? Apakah Hongbus yang dapat diandalkan? Mendengar pertanyaan tersebut, Nyo Hang Leng tersenyum. Soal ini tak perlu kau khawatirkan, dia tak akan menghianati kita semua. Apakah Nona telah melakukan sesuatu pada tubuhnya? Tanyanya lagi kemudian. Nyo Hang Leng tidak menjawab pertanyaan dari Quick Soatkun, dia memandang sekejap ke arah para jago, kemudian katanya. Mari kita berangkat. Dia mengulapkan tangannya kemudian berbisik kepada Buyung Im Seng dan Hongbus Yang. Maaf, terpaksa aku harus mempersilahkan kepada kalian berdua untuk membuka jalan. Tanda seru. Buyung Im Seng serta Hongbus Yang tidak menjawab, mereka segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Nyo Hang Leng segera menyusul di belakang kedua orang itu dengan ketat, sembari berjalan katanya lagi. Mulai sekarang kalian harus bertindak lebih berhati-hati, karena setiap saat besar kemungkinannya kita akan berjumpa dengan seragapan dari orang-orang perguruan tiga malaikat. Seng Cusian memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu berkata pula. Nona Quick, kau pernah mengunjungi perguruan tiga malaikat, sampai kapan kita baru akan memasuki daerah terlarang dari perguruan tiga malaikat? Setelah melewati bukit di sebelah sana. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar suara pekikan burung elang yang keras bergema memecahkan keheningan. Nyo Hang Leng segera berseru. Manusia-manusia berbakat dari perguruan tiga malaikat memang banyak sekali, jejak kita telah mereka ketahui. Kau maksudkan pekikan elang tadi tanya Seng Cusian, menurut apa yang ku ketahui, ahli dalam menjinakan burung di dunia ini termasuk Kihujin yang terhebat. Aku tahu Kihujin pandai menjinakan burung, tapi orang yang melatih burung dalam perguruan tiga malaikat adalah Toa Konya. Seng Cusian berseru tertahan, kemudian tidak banyak bicara lagi. Seharusnya kita berangkat lebih awal hingga dapat menghindari pertarungan ini kata Nyo Hang Leng, AAI, gara-gara kelewat banyak berbicara sampai waktu pun terbuang. Sementara itu terdengar suara langkah kaki manusia yang ramai berkumandang datang. Mendadak Nyo Hang Leng maju dua langkah ke depan, kemudian serunya dengan suara dalam. Bersiap-siaplah kalian berdua untuk menyambut serangan musuh. Bu Yung Im Seng serta Hong Bu Syang segera menghentikan langkah kakinya, kemudian bersama-sama meloloskan pedang yang tersoran di punggungnya. Di saat kedua orang itu sedang meloloskan pedangnya, serombongan manusia berbaju kuning telah berlarian mendekat. Nyo Hang Leng segera mengulapkan tangannya sambil berseru. Sekarang kalian boleh turun tangan. Bu Yung Im Seng maupun Hong Bu Syang tidak mengucapkan sepatah katapun, serem tak mereka maju ke depan, sepasang pedangnya diangkat dan menerjang ke arah orang-orang itu. Tampak dua kilasan cahaya tajam berkelebat lewat seperti sambaran petir, kemudian menggulung ke dalam robongan manusia berbaju kuning itu. Begitu kedua belah pihak bentroh, segera terdengarlah dua kali dengusan tertahan berkumandang memecahkan keheningan, dua butir batok kepala manusia segera menggelinding ke atas tanah. Ternyata begitu pertarungan berlangsung, Hong Bu Syang dan Bu Yung Im Seng telah membunuh seorang musuh. Nyo Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arah Pao Heng serta Seng Cu Syang sekalian, kemudian berkata. Mereka berdua telah mempelajari ilmu pedang tingkat tinggi, bila pertarungan dibiarkan berlangsung, sudah pasti akhir pertarungan ini adalah keadaan yang mengenaskan. Sementara pembicaraan berlangsung, Bu Yung Im Seng dan Hong Bu Syang telah membunuh dua orang lagi. Sambil menghela nafas panjang Seng Cu Syang segera berkata. Sudah banyak pertarungan seru yang pernah kujumpai, namun belum pernah kusaksikan sistem pembunuhan yang begini buas, kejam dan tak berperasaan, kalau keadaan seperti ini mah bukan pertarungan namanya, melainkan pembantaian secara brutal. Sebenarnya ilmu pedang mereka tak sampai seganas dan sebuas ini, ucap Nyo Hang Leng, tapi berhubung mereka. Tampaknya dia seperti merasa salah berbicara maka dengan cepat membungkam kembali. Mengapa dengan mereka tanya Pau Heng? Oh oh, mereka tidak apa-apa. Kalau serangkaian ilmu pedang yang sama, mustahil bukan kalau secara tiba-tiba bisa berubah menjadi begitu buas, ganas dan brutal. Tentu saja ilmu pedang tersebut tiada hubungannya dengan keadaan ini, sebab orang yang menggunakan pedang itulah yang mengatur seluruh perubahan jurus pedangnya. Apakah Nona mempunyai kesulitan untuk menerangkan persoalan ini kepada kami? Bukan kesulitan lagi namanya, melainkan aku memang enggan untuk mengutarakannya. Kalau begitu, aku pun tak akan banyak bertanya lagi ucap Pau Heng kemudian. Hal ini tak bisa salahkan kau banyak bertanya, hanya akulah yang enggan mengutarakannya. Sementara kedua orang itu masih berbincang-bincang, Bu Yung Im Seng dan Hong Bu Siang telah membunuh semua belasan lelaki berbaju kuning tersebut. Seng Cusian segera mendekati mayat-mayat tersebut dan meneliti keadaan lukanya, setelah itu serunya. Benar-benar ilmu pedang yang amat ganas. Pelan-pelan Nyo Hong Leng maju ke depan dengan langkah pelan, setelah memandang kedua orang itu sekejap, katanya lembut. Sekarang, simpanlah pedang kalian itu. Pelan-pelan Hong Bu Siang dan Bu Yung Im Seng memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. Memandang mayat yang bergelimpangan di atas tanah, Nyo Hong Leng menggelengkan kepalanya berulang kali, kemudian berbisik. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tampaknya kedua orang itu menurut sekali dengan semua perintah dari Nyo Hong Leng, begitu mendengar ucapan tersebut, mereka segera melanjutkan perjalanannya ke depan. Diam-diam Pau Heng menghitung jumlah korban yang terbunuh, kemudian katanya. Semuanya berjumlah 14 orang, hanya di dalam waktu singkat mereka berdua masing-masing telah membunuh 7 orang. Nyo Hong Leng memandang sekejap ke arah beberapa sosok mayat itu, lalu serunya. Hong Bu Siang telah membunuh 8 orang sedang Bu Yung Im Seng masih kalah setingkat, dia cuma sempat membunuh 6 orang saja. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, rasanya sepanjang penyerbuan kita ke dalam perguruan tiga malaikat, kami bakal menganggur total, seru Seng Cusian kemudian. Hong Bu Siang dan Bu Yung Im Seng hanya berdua, bila kita menjumpai musuh dalam jumlah yang besar atau menjumpai orang yang berilmu sangat tinggi, terpaksa kalian harus turun tangan membantu. Sudah ku saksikan jurus pedang yang mereka berdua gunakan dan aku yakin tak mampu mengungguli mereka, bila mereka saja tak mampu mempertahankan diri, apalagi kami semua. Keadaan kalian jauh berbeda bila dibandingkan dengan kedua orang ini, di hati kecil mereka sama sekali tidak mengenali perasaan takut atau was-was, tak kenal ampun dan tak pernah menyiapkan jurus serangan yang dipakai untuk melindungi diri. Di sinilah letak perbedaan jurus serangan mereka dengan orang lain. Lain dengan kita yang berotak sadar, hal ini tak mungkin bisa dilakukan, sebab setiap jurus serangan yang kita pakai, selain mengandung jurus serangan untuk melukai musuh juga mempunyai daya kemampuan untuk melindungi diri, Asal jurus serangan tidak dipakai sampah luas selain mempunyai kasiat untuk menyerang juga memiliki sistem pertahanan. Tapi mereka berdua selalu menggunakan jurus serangannya sampai berakhir, kemampuannya untuk menyerang musuh hampir boleh dibilang dikerahkan sepenuh tenaga, meski memakai satu jurus serangan yang sama, namun penggunaan di tangan mereka justru akan menimbulkan daya kemampuan yang lebih hebat. Oha, rupanya begitu ucap Pau Heng, tak aneh kalau aku sering merasa jurus pedang yang mereka gunakan seperti ku kenal, tapi aku pun merasakan perbedaannya. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah melewati dua buah tikungan bukit. Tampak sebaris lelaki berbaju kuning kembali berdiri berjajar di tengah jalan menghadang jalan pergi mereka. Mendadak Nyol Hang Leng mempercepat langkahnya menyusul Buyung Im Seng serta Hong Bu Siang, kemudian serunya. Berhenti. Waktu itu mereka berdua sudah berada tujuh-delapan di pasaja di hadapan manusia berbaju kuning itu, mereka serem tak berhenti begitu mendengar perintah. Nyol Hang Leng segera melewati kedua orang itu dan menghampiri manusia-manusia berbaju kuning itu, tegurnya sambil mengulapkan tangan. Siapakah pemimpin kalian? Salah seorang lelaki berbaju kuning yang berada di tengah segera mengangkat senjata Bu EHO utohnya, kemudian bertanya. Ada urusan apa katanya kemudian. Nyol Hang Leng menatap wajah lelaki berbaju kuning itu lekat-lekat, selang beberapa saat kemudian dia baru bertanya. Walaupun Kuik Soat Kun berdiri dua kaki jauhnya dari Arna, namun di hati kecilnya sudah mengadakan persiapan, dia telah memilih satu sudut posisi yang amat tepat sehingga dapat menyaksikan mimik muka Nyol Hang Leng dengan jelas. Dia sangat memperhatikan setiap gerakan Nyol Hang Leng walau sekecil apapun, dia perhatikan pula setiap patah kata yang diucapkan maupun perubahan mimik wajahnya. Terdengar lelaki berbaju kuning itu berkata dengan suara sedingin salju. Aku mendapat perintah untuk melindungi tempat ini, setiap orang tanpa lencana sengpau tidak diperkenankan melalui sini. Ehem, kesadaranmu amat jernih dan bersih katanya Nyol Hang Leng sambil manggut-manggut. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya dengan serius. Inginkah kau memulihkan kebebasan sendiri agar bisa menjumpai anak istrimu serta keluargamu? Aku tidak beranak istri sahut orang berbaju kuning itu dengan cepat. Nyol Hang Leng tersenyum, mendadak dia bersenandung dan membawakan sebuah lagu dengan suara amat rendah. Kwik Soat Kun mencoba untuk memperhatikan senandung lagu itu dengan seksama, dia merasa suara nyanyian yang dibawakan oleh Nyol Hang Leng sekarang sama sekali berbeda dengan Liam Keng yang dilakukan gadis itu sewaktu berada dalam hutan tadi. Bukan cuma nadanya saja yang berbeda, maknanya juga berbeda satu sama lainnya, tanpa terasa tergerak hatinya sesudah mendengar kesemuanya itu. Diam-diam dia lantas berpikir. Ternyata perguruan tiga malaikat memang benar-benar amat kacau dan kalut. Tampak manusia berbaju kuning itu segera menampilkan perasaan terkejut dan tertegun kemudian pelan-pelan berubah menjadi tenang dan penuh kedamaian. Nyol Hang Leng segera menjulurkan tangannya ke muka, sambil memandang lelaki yang berada di tengah itu, katanya, Serahkan senjatamu kepadaku. Lelaki berbaju kuning yang berada di tengah itu pelan-pelan mengangkat senjata Bwe Ho Atohnya kemudian diserahkan ke tangan Nyol Hang Leng. Setelah menerima senjata Bwe Ho Atoh tersebut, Nyol Hang Leng meletakkan senjata mana ke atas tanah, mendadak dia maju dua langkah ke depan, tangannya digerakkan dengan cepat menghantam beberapa kali di atas tubuh lelaki tersebut. Sekujur tubuh lelaki berbaju kuning itu kontan saja bergoncang keras, mendadak ia jatuh terjengkang ke atas tanah. Sambil mengulapkan tangannya Nyol Hang Leng berkata lagi dengan suara lantang. Buang senjata kalian semua ke atas tanah. Sederet manusia berbaju kuning yang berdiri berjajar di hadapannya itu seakan-akan sudah dikendalikan semua oleh Nyol Hang Leng, ternyata tiada yang membangkang atas perintahnya itu. Serentak semua orang meloloskan senjata masing-masing dan membuangnya ke atas tanah. Nyol Hang Leng menggerakkan tubuhnya, dengan cepat dia berjalan menuju ke sisi manusia-manusia berbaju kuning itu. Gerakan yang dia lakukan dengan cepat itu padahal kekatnya bagaikan sambaran petir, setiap kali melewati tubuh seseorang, tangannya tak pernah berhenti, setiap kali tentu bersarang-kelak di tubuh manusia berbaju kuning itu. Tak selang beberapa saat kemudian, semua manusia berbaju kuning itu sudah terkena pukulan dan pada merentangkan lengan masing-masing, kemudian setelah menguap, mereka pada rubuh terjengkang ke atas tanah. Menanti semua lelaki berbaju kuning itu sudah pada rubuh terjengkang ke atas tanah, Nyol Hang Leng baru menghembuskan napas panjang, dia lantas berjalan mendekati Pao Heng, lalu katanya, Mari kita meneruskan perjalanan. Seng Cusian memandang sekejap ke atas lelaki-lelaki berbaju kuning yang menggeletak di atas tanah itu, kemudian bertanya dengan agak heran. Nona, apa yang sesungguhnya telah terjadi telah kutotok jalan darah mereka? Mengapa mereka tidak melawan serangan Nona tersebut? Disinlah terletak rahasia dari perguruan tiga malaikat, Belum pernah ada perguruan yang memiliki kekuasaan sebesar ini dalam dunia persilatan bahkan tak sampai diketahui secara meluas oleh umat persilatan. Tampaknya Nona sangat memahami rahasia yak menyelimuti perguruan tiga malaikat ini, ucap Pao Heng. Hanya sedikit yang ku ketahui, namun belum secara keseluruhan, aku sedang menguji pendapatku sendiri. Oh, rupanya begitu. Pelan-pelan quick soat kun berjalan mendekat, lalu berkata pula dengan suara pelan. Nona nyoo, kalau ku dengarkan suara nyanyianmu itu, rasanya sedikit berbeda dengan suara nyanyian yang ku dengar sewaktu berada dalam hutan. Care yang dipakai untuk mengusai mereka berbeda, tentu saja care pembebasan yang ku gunakan harus berbeda pula. Bagaimana caramu untuk membedahkannya? Aku harus memperhatikan hal ini dari mimik wajah mereka, aku harus dapat menduga dengan care apakah kesadaran mereka terkendalikan. Bila care yang digunakan tidak benar, maka hal ini tak akan menimbulkan reaksi apa-apa. Aku dapat melihat kalau wajahmu kelihatan tegang sekali tadi, Nyoo Hang Leng tertawa hambar. Untung saja sekarang sudah lewat, mari kita melanjutkan perjalanan ke depan. Pau Heng segera mempercepat langkahnya menyusul Nyoo Hang Leng dan katanya, Nona nyoo, aku mempunyai masalah yang ingin ku tanyakan kepadamu, biasanya pendapatmu banyak sekali, nah, katakanlah. Bukankah Nona telah berjanji, setiap kali berhasil melewati satu pos penjagaan, maka kau akan mengungkapkan sedikit latar belakangnya. Benar, aku telah memberi sedikit penjelasan kepadamu barusan, Bau Heng termenung sambil berpikir sejenak, lalu katanya lebih jauh. Mungkin Nona telah terangkan, paling tidak kurang jelas begitulah buat kami. Apa yang ku ketahui telah ku ucapkan, yang belum ku utarakan berarti belum ku pahami katanya kemudian. Bau Heng tersenyum. Aku percaya dengan perkataan Nona. Sementara pembicaraan berlangsung, kembali mereka telah melewati sebuah tikungan bukit. Dan sejauh mata memandang ke depan, tampak selapis pohon liu terbentang di kaki langit sana, lamat-lamat tampak pula pekarangan sebuah kuil. Sembari menunjuk ke arah hutan liu di depan sana, Nyo Oheng Leng berakata. Di belakang hutan pohon liu itu terletak kuil ban hutuan, disitulah pintu gerbang menuju ke markas besar perguruan tiga malaikat. Bila kita telah melewati kuil ban hutuan berarti kita telah melangkah masuk ke daerah terlarang perguruan tiga malaikat, katanya lagi. Ia mengulapkan tangannya, Buyung Im Seng dan Hong Busyang dengan tiba-tiba saja mempercepat langkahnya menuju ke depan sana. Nyo Oheng Leng mempercepat pula langkahnya sembari berkata. Butok Tai Su merupakan seorang tokoh silat yang berada dalam keadaan mendusin dan berpikiran jernih, meski dia berwajah saleh dan penuh kelembutan, sesungguhnya merupakan seorang manusia berhati buas yang licik dan banyak tipu muslihatnya. Sementara itu, Buyung Im Seng dan Hong Busyang telah menyerbu masuk kebalik hutan liu. Tampak kedua orang itu mencabut pedang bersama-sama, lalu di antara kilatan cahaya tajam, dua orang pendekta sudah roboh binasa di atas tanah. Mendadaknya Oheng Leng mempercepat langkahnya sambil memburu ke muka. Seng Cusian menyusul dari belakangnya, sambil berseru. Nona suruhlah mereka jangan kelewat banyak membunuh orang, bersedia bukan? Pepatah kuno mengatakan, kejahatan harus dibasmi seakar-akarnya, tahukah kau akan maksud dari perkataan itu? Seandainya mereka adalah orang-orang yang kehilangan kebebasannya, membunuh mereka sama artinya dengan membuat mereka jadi mati penasaran. Gerakan tubuh dari beberapa orang itu makin lama semakin bertambah cepat, sementara beberapa patah kata itu baru selesai diutarakan, mereka telah tiba di muka kuil ban hutuan. Tampak butok tai su dengan membawa belasan orang pendekta yang bersenjata lengkap telah menghadang di hadapan mereka. Nyo Oheng Leng segera melompat ke depan dan melayang turun di depan tubuh Hong Bu Siang serta Buyung Im Seng, kemudian mengulapkan tangannya memberi tanda berhenti kepada mereka agar berhenti, katanya kemudian dengan suara dingin. Butok, kau kenal dengan mereka berdua? Yang seorang adalah Buyung Kong Chu, seorang yang lain adalah Hong Bu Siang yang telah menyaru sebagai Toa Seng Chu. Kini, kami tak mempunyai waktu yang banyak, kau hendak menyingkir untuk memberi jalan lewat ataukah ingin binasa di ujung pedang mereka? Butok tai su menjadi tertegun. Siaw teman dapat perintah. Perintah apa tukas Nyo Oheng Leng sambil tertawa dingin tiada hentinya. Perintah yang diturunkan dari ruang Seng Tong. Sebenarnya Nyo Oheng Leng sudah menunjukkan sikap tak sabar, tetapi setelah selesai mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba ujarnya sambil tersenyum. Toa Seng Chu kalian kini berada di sini bagaimana mungkin dari ruang Seng Tong bisa diturunkan perintah? Sudah dapat dipastikan kalau perintah tersebut palsu. Dengan cepat Butok Tai Su menggelengkan kepalanya berulang kali. Pada surat perintah tersebut dibubui dengan tanda khusus dari ruang Seng Tong, sudah pasti tak bakal salah lagi. Bolehkah diperlihatkan kepadaku? Butok Tai Su termenung sambil berpikir sejenak, kemudian sahutnya cepat. Boleh saja, cuma aku mempunyai syarat. Tentunya dalam hati kecilmu tahu, saat ku turunkan perintah berarti kesempatan bagimu untuk melanjutkan hidup, kecil sekali. Itulah sebabnya Pin Cheng menghendaki Nona mengabulkan syaratku lebih dulu sebelum ku serahkan surat perintah itu, Nona harus berjanji tak akan melukai Pin Cheng lagi. Aku lihat kesadaranmu masih jernih, mungkin selembar jiwamu masih dapat dipertahankan. Pelan-pelan Butok Tai Su merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan segulung kain putih dan menyerahkannya ke depan. Nyo Hang Leng menerima gulungan kertas tadi, kemudian dibentangkan dan dibaca isinya. Gulungan kain itu terbuat dari tenunan kain yang halus dan tipis seperti kertas, di atasnya hanya bertuliskan beberapa huruf yang berarti begini. Tahan musuh sekuat tenaga, bala bantuan segera tiba. Tulisan yang tertera di sana berbentuk empat persegi, sudah jelas bukan ditulis dengan tangan, melainkan dicap dengan sebuah cap khusus. Setelah memperhatikan beberapa saat, Nyo Hang Leng berkata lagi, Mengapa aku tidak menemukan hal-hal yang khusus dari kertas surat ini meski sudah ku perhatikan dengan seksama? Asal Nona memperhatikan kertas kain itu di bawah sinar matahari, maka ciri khususnya akan kelihatan. Nyo Hang Leng segera mengangkat kain itu dan diperiksa di bawah sinar matahari, betul juga, di balik kain putih itu tertera empat huruf besar yang berarti. Surat perintah dari Seng Tong. Tulisan mana berwarna semu merah, bila tidak dilihat di bawah sinar matahari memang sukar tertampak. Setelah memperhatikannya berapa saat lagi, Nyo Hang Leng masukkan surat itu ke dalam saku, katanya kemudian sambil tertawa. Butok, sekarang kau hanya mempunyai dua jalan yang bisa ditempuh, Pertama adalah mengikuti aku dan menuruti perintahku, kedua adalah kau boleh turun tangan sekarang, aku akan memberi kesempatan yang baik untukmu agar kalian tak usah mati penasaan. Dengan cepat Butok Tai Su menggelengkan kepalanya berulang kali. Pin Cheng tahu kalau kemampuanku bukan tandingan lawan, entah bagaimanapun juga, yang pasti Pin Cheng tak memilih jalan kekerasan. Kalau begitu, kau bersedia mendengar perintahku? Soal ini, bagaimana kalau kau memberi sedikit waktu kepada Pin Cheng untuk mempertimbangkannya? Tidak bisa, menyingkirlah sedikit. Kemudian sambil berpaling ke arah Buyung Im Seng dan Hong Bu Siang, dia mengulapkan tangannya lagi sembari berkata, Butok, lebih baik kau menyaksikan dahulu kelihayan jurus pedang mereka berdua sebelum mengambil keputusan. Begitu selesai berkata Buyung Im Seng dan Hong Bu Siang telah bersama-sama meloloskan pedangnya sambil melanarkan serangan dasyat. Dengan cepat Butok Tai Su melompat mundur sejauh lima langkat ke belakang. Dan belum sempat pendektat tersebut menggerakkan senjata mereka, ada empat orang di antaranya yang telah jatuh terjengkang ke tanah. Kedua bilah pedang tersebut ibaratnya dua ekor harimau yang lolos dari kerangkeng, tampak cahayan tajam berkilauan di angkasa lalu mendesak kawanan pendektat tersebut hingga sama mengundurkan diri sambil menghindar. Tapi sayang gerak serangan pedang yang dilakukan kedua orang itu terlampau ganas, Meskipun kawanan pendektat itu ingin menyelamatkan diri, padahal kekatnya tiada kesempatan bagi mereka untuk berbuat demikian, di antara kilatan cahaya tajam, kawanan pendektat tersebut roboh bergelimpangan ke atas tanah. Butok Tai Su segera merasakan gelagat tidak menguntungkan, dia membalikan badannya siap menyelamatkan diri. Nyo Hang Leng yang telah mengawasinya sedari tadi segera membentak keras. Butok, bila ingin hidup jangan mencoba untuk melarikan diri. Bentakan mana membuat Butok Tai Su tertegun, ia berhenti dan berpaling sambil memandang sekejap ke arah Nyo Hang Leng, kemudian katanya, Nona, Pin Cheng hendak melihat-lihat dulu ke belakang sana, orang kuno bilang meski si Hwasyo kabur, hatinya toh tak beratal ikut lari, masa aku bisa kabur kemana? Sembari berkata, tubuhnya ikut mundur ke belakang. Nyo Hang Leng segera berseru. Bila kau berniat mencari mampus, terpaksa aku pun tak bisa menghindari lagi. Di tengah bentakan nyaring tangan kanannya diayunkan ke muka, sekilas cahaya emas segera meluncur ke muka. Menyaksikan datangnya sambaran cahaya keemasan itu, cepat-cepat Butok Tai Su menghimpun tenaga dalamnya sambil melompat ke belakang. Sekalipun reaksinya cukup cepat dalam menghadapi setiap ancaman yang datang secara tiba-tiba, sayang cahaya emas itu datang lebih cepat lagi, dalam sekilas sambaran saja, tahu-tahu sudah berada di belakang batok kepala pendekta itu. Bila Butok Tai Su mempercepat gerakannya sedikit lai, maka kebetulan sekali, maka kebetulan sekali kepalanya akan termakan oleh sambaran cahaya emas tersebut. Sambil tertawa dingin, Nyo Hang Leng berseru. HMM, rupanya kaburnya masih lebih lamban selangkah ketimbang apa yang kubayangkan semula, kalau kau belum puas, silahkan saja untuk mencoba sekali lagi. Butok Tai Su mendehem berulang kali. Nona, bila kau tak senang menyaksikan Pin Cheng angkat kaki dari sini, biarlah Pin Cheng menunggu di sini saja. Ternyata situasi telah tidak memungkinkan baginya untuk kabur. Sementara itu Bu Yong Im Seng dan Hong Bus yang telah memanfaatkan pula kesempatan tersebut untuk membantai semua pendekta yang berada di situ, kemudian dengan pedang berlumuran darah, mereka datang menghampiri Butok Tai Su. Nyo Hang Leng segera melompat ke depan mendahului Bu Yong Im Seng dan Hong Bus yang, kemudian mengulapkan tangannya, kedua orang itu segera berhenti. Bagaimana tegur si Nona kemudian sambil berpaling ke arah Butok Tai Su, sudahkah kau pikirkan baik? Baik. Bila kau bersedia membantuku serta menghianati perguruan tiga malaikat, meski harus mati, paling tidak masih dapat hidup beberapa saat lagi. Sebaliknya bila kau menolak untuk menerima perintahku, sekarang juga kau akan tewas dalam keadaan mengenaskan. Kalau toh kau tidak takut mati, apa salahnya kalau hidup sesaat lebih lama? Pin Cheng sudah lama tidak puas dengan seagal perbuatan dari orang-orang Sam Seng Bun. Tak usah memberi alasan lain kepada kutukas Nyo Hang Leng sambil mengulapkan tangannya, waktuku sekarang lebih berharga daripada emas, yang kubutuhkan kini hanyalah jawabanmu. Butok Tai Su memandang sekejap ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah lalu berkata, Pin Cheng bersedia menuruti perintah Nona, Nyo Hang Leng tersenyum. Tampaknya orang yang tidak takut mati memang sedikit sekali di dunia ini, katanya. Kemudian setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. Sekarang tunjukkan jalan buat kami, beritahu anak buahmu itu percuma saja mereka hendak melawan, sebab hal ini sama artinya dengan mencari kematian buat diri sendiri. Pin Cheng mengerti. Dia membalikan badan sambil maju ke depan, kemudian serunya keras-keras. Letakkan senjata kalian dan berdirilah di samping, jangan memberi perlawanan. Sekarang, apakah kau sudah mengerti tanya Nyo Hang Leng secara tiba-tiba? Hanya bisa dianggap mengerti lima bagian, jawab Kwik Soat Kun. Apakah kau ingin mencoba? Kwik Soat Kun segera menggeleng. Perkataan Nona terlalu serius, Siao Muai merasa tak memiliki kemampuan tersebut. Sambil berbincang mereka berdua meneruskan perjalanannya menuju ke depan, ketika pembicaraan selesai, mereka telah sampai di halaman kuil bagian belakang. Tiba-tiba Butok Tai Su berhenti sembari berkata, Semua orang yang berada dalam kuil telah meletakkan senjata dan siap menerima perintah dari Nona. Ehem, bagaimana rencanamu untuk membereskan mereka tanya Nyo Hang Leng. Butok Tai Su termenung sambil berpikir sejenak, kemudian sahutnya. Kami menunggu keputusan Nona. Kalau begitu pilihlah sepuluh orang di antara mereka yang berilmu silat paling tinggi, suruh mereka membawa serta senjata tajam andalannya. Butok Tai Su mengiakan, dengan cepat dia telah memilih sepuluh orang jago lihai yang membawa senjata lengkap, sesudah berdiri siap dia baru bertanya. Nona hendak menyuruh mereka berbuat apa senjata apa yang kau pergunakan tanya si Nona. Golok panjang. Sembari berkata dia mengeluarkan sebilah golok. Sekarang pimpinlah ke sepuluh orang anak buahmu untuk membuka jalan bagi kami, Butok Tai Su tertegun. Jadi, jadikah suruh aku membantu kalian untuk meratakan jalan serta membunuhi orang-orang Sam Sengbon? Betul, tindakan yang kalian lakukan sekarang sesungguhnya merupakan tindak pengkhianatan terhadap perguruan tiga malaikat, sehingga kendatipun kau enggan membantu kami, pihak Sam Sengbon pun akan menghukum kalian sebagai pengkhianat. Kembali Butok Tai Su termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata. Penjagaan yang diatur pihak Sam Sengbon, makin ke dalam semakin bertambah kuat, lagi pula selama ini Pin Cheng hanya bertugas menjaga kuil ban hutuan, selewatnya ban hutuan, aku tidak paham. Tak menjadi soal, kau cukup bergerak maju ke depan, biar kau tidak paham, aku mengusai dengan jelas bila kurang jelas tanyakan saja kepadaku. Kepandayan silat yang Pin Cheng miliki amat cetek dan terbatas, Pin Cheng sangat khawatir tak bisa memikul tanggung jawab sebagai pelicin jalan bagi kalian. Soal itu tak perlu kau pusingkan, yang penting bila kau tak mampu menghadapi orang, pasti ada yang akan membantumu. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa, Batok Tai Su berkata, Baiklah, Pin Cheng akan mempercayai Nona. Dengan memimpin ke sepuluh orang pendepta anak buahnya, dia segera berangkat lebih dulu menuju ke depan. Setelah pendepta itu berangkat, Pau Heng segera menghampiri Nyo Hang Leng sambil berbisik. Nona, Hwesio itu tak dapat dipercaya. Aku tahu kalau ia tak bisa dipercaya Nyo Hang Leng tertawa, tapi kita hanya bisa memperalat manusia-manusia yang tak dapat dipercaya seperti itu. Bau Heng merasa tak mampu untuk menjawab, karena dia lantas mundur kembali. Butok Tai Su dengan membawa kawanan pendeptaannya berjalan keluar dari kompleks kuil Ban Hut Wan menuju ke depan sebuah dinding tebing, sambil berhenti dan berpaling, katanya. Di sini hanya terdapat sebuah pintu rahasia yang menghubungkan jalan rahasia di bawah tanah, untuk menuju ke markas besar perguruan tiga malaikat, kita harus melewati tempat itu. Aku tahu, kau pasti mempunyai akal untuk menyuruh mereka membukakan pintu rahasia tersebut. Seandainya berada di hari-hari biasa, mungkin saja aku dapat melakukannya, tapi tidak mungkin untuk hari ini, pihak Seng Tong telah mengirim surat perintah untuk Pin Cheng, berarti mereka pun sudah melakukan persiapan. Oha, sayang sekali, kalau Toh untuk mencarikan akal untuk membukakan pintu rahasia saja tak punya, lebih baik kau dibunuh saja. Ia lantas mengulapkan tangan kanannya dan memberi tanda, Hong Bu Siang segera mengiakan dan bergerak mendekati Butok Tai Su. Eh eh eh, eh eh eh, tunggu sebentar, biar Pin Cheng mencobanya dahulu, buru-buru Butok Tai Su berseru dengan gelisah. Nyo Hang Leng tertawa dan manggut-manggut. Selewatnya jalan rahasia ini, kau tak perlu berjalan di depan lagi. Sambil berkata dia percepat langkahnya ke depan dan menghalangi jalan pergi Hong Bu Siang. Pendeta Butok segera mendekati dinding sebelah kanan dan meneliti sebentar dengan seksama, kemudian dia mengetuk dinding batu itu tiga kali. Sebuah pintu rahasia segera terpentang lebar. Butok, ada urusnya apa dari balik pintu terdengar seseorang menegur, bersuara dingin. Belum sempat Butok Tai Su menjawab pertanyaan tersebut, mendadak Nyo Hang Leng mengayunkan telapak tangannya menghantam Punggung Hong Bu Siang dan Buyung Im Seng satu kali. Dua sosok bayangan manusia seperti anak panah yang terlepas dari busurnya segera meluncur masuk ke dalam pintu rahasia tersebut. Butok Tai Su mendehem pelalan, belum sempat mengecapkan sesuatu, dari balik pintu rahasia sudah berkumandang jeritan ngeri yang menyayat hati. Butok pimoin orangmu dan serbu ke dalam gua perintah Nyo Hang Leng cepat. Nona, di dalam gua rahasia ini banyak sekali alat jebakan, tak mungkin bisa dilawan dengan kekuatan biasa, keluh Seng Pendeta Ketakutan. HMM, Rupanya kau takut mampus Nyo Hang Leng tertawa dingin. Tiba-tiba ia mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kiri Butok Tai Su, kemudian menyeretnya memasuki gua tersebut. Butok Tai Su segera membentak keras. Hai, mengapa kalian tidak ikut masuk mau apa berdiri melulu di tempat itu? Sepuluh orang pendeta itu mengiakan, mereka berebut maju melampaui Butok Tai Su lalu menyerbu ke dalam gua. Lui Hua Hang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Butok Hwasio pengecut dan takut mampus, terperangkap di bawah kekuasaan Nona Nyo, dia betul-betul mati kutunya. Setiap orang tentu mempunyai titik kelemahan, asalkan titik kelemahan seseorang telah ditemukan maka tidak sulit untuk menguasai dirinya, berbeda sekali kalau orang itu berjiwa besar dan pemberani. Padahal Nona Nyo baru berusia belasan tahun kata Seng Cusian, sekalipun dia cerdik, rasanya toh tidak mungkin bisa menilai orang secara tepat dalam sekilas pandangan saja. Mungkin dia mempunyai care lain untuk menentukan hal ini, mungkin juga dia memiliki bakat alam yang luar biasa sehingga memiliki ketajaman matu yang luar biasa, bahkan Xiaomo Ai pun mempunyai suatu perasaan yang sangat aneh, seolah-olah antara kami dengan Nyo Hang Leng terpisah oleh suatu jarak yang amat jauh. Kepandaian silatnya jauh lebih tangguh daripada kami, sudah barang tentu terpaut oleh suatu jarak tertentu, ucap Pau Heng cepat. Itu mah jarak di dalam hal ilmu silat, namun kenyataannya baik dalam kecerdasan, keanggunan maupun care bersikap, kami semua tak mampu untuk menandinginya. Benar, seru Tong Lim sambil menepuk paha, setelah Nona Quick berkata demikian, Lohu pun mempunyai perasaan yang sama, entah bagaimanakah perasaan saudara yang lain? Apakah mempunyai perasaan yang sama pula dengan Lohu? Padahal setelah Quick Soat Kun memberikan penjelasan tadi, di dalam hati kecil para jago telah timbul suatu perasaan yang sama, kecantikan Nyo Hang Leng luar biasa, namun keanggunannya seperti memiliki suatu daya pengaruh yang luar biasa, membuat orang-orang yang bergaul bersamanya tak berani mempunyai sesuatu ingatan terhadap dirinya. Saudara sekalian, harap ikut masuk kemari. Para jago saling berpandangan sekejap, kemudian bersama-sama memasuki gua yang gelap itu. Sepanjang jalan tidak dijumpai hambatan apapun, namun semakin berjalan ke dalam suau san semakin bertambah gelap, setelah mencapai 8-9 kaki keadaannya sedemikian gelap sampai untuk melihat kelima jari tangan sendiri pun tidak bisa. Seharusnya sudah sampai tiba-tiba kuik soat kun berbisik. Apanya yang seharusnya sudah sampai? Dalam lorong rahasia ini terdapat tempat-tempat perangkap, seharusnya kita sudah sampai di tempat tujuan. Sengcusian segera merogoh ke dalam sakunya untuk mengambil alat pembuat api, dalam waktu singkat terpercik cahaya api yang menerangi sekeliling tempat itu. Di bawah pancaran sinar terang, pemandangan di sekeliling tempat itu pun dapat terlihat jelas. Di sepanjang jalan tampak beberapa sosok mayat pendepta tergeletak tak menentu, dari luar tak nampak mululuka namun dari mulut mereka mengucur keluar darah kental. Walaupun jarak dari mulut gua sampai di sini ada 8-9 kaki, namun sepanjang jalan sama sekali tiada halangan apapun kata Sengcusian, bila mereka berteriak kesakitan, seharusnya kita yang berada di luar dapat mendengarnya. Tapi mereka tak sempat berteriak kesakitan lagi, rupanya serangan itu mematikan seketika ucap Tong Lim. Sementara mereka masih berbincang-bincang, dengan langkah pelan Nyo Oh Hang Leng telah berjalan mendekat, sekulum senyuman sempat menghiasi wajahnya. Begitu indah gerak-geriknya, namun cepat langkahnya, seperti awan terhembus angin saja, dalam waktu singkat telah berada di sisi para jago. Mana Hong Busyang dan Bu Yung Im Sengkwik soat kun segera bertanya. Mereka berada di barisan muka, sungguh tak kusangka perintang pertama bisa dilewati. Dengan lancar dan mudah, padahal di dalam lorong ini seharusnya terdapat banyak sekali alat jebakan, tetapi sekarang kita sudah tidak perlu menguatiri perintang-perintang itu lagi. Aku lihat orang-orang dalam lorong rahasia ini sebagian besar menyembunyikan diri di balik dinding batu, dengan kera apa nona berhasil menaklukan mereka. Kekuatan yang dimiliki pihak Sam Sengbun memang sangat besar dan merupakan kekuatan yang belum pernah dijumpai sebelumnya, di dalam dunia persilatan bila kita dapat menggunakan taktik yang benar menaklukan mereka adalah kera yang termudah. Dengan taktik apa sih nona berhasil menaklukan mereka tanya Sengcusian. Sesungguhnya taktiku amat sederhana, tapi termasuk pelik sekali, jadi tergantung pada mereka yang melaksanakan. Rupanya nona mempunyai semacam rumus yang tepat untuk menghadapi keadaan semacam ini, buktinya orang-orang Sam Sengbun dapat kau taklukan secara mudah. Betul. Hanya saja meski taktiku amat sederhana, namun bila kurang tepat dalam pelaksanaan, bukan untung bisa jadi malah buntung. Pokoknya segala sesuatunya terserah pada keputusan nona sendiri, kami hanya menjalankan menurut perintah nona janji Sengcusian. Begitu perguruan Sam Sengbun berhasil ditumpas, maka tugas membangun kembali dunia persilatan beserta persoalan-persoalan lain yang pelik akan menjadi beban kalian semua. Bagaimana dengan nona sendiri tanya kuik soat kun? Nyohang Leng segera tertawa. Oh oh oh, cici. Kita adalah kaum wanita, kapan sih ada wanita yang berhasil menempatkan diri sebagai pemimpin untuk memimpin suatu perjuangan besar? Dari dulu hingga sekarang hanya buci Tian seorang, itu pun harus dimaki orang pada zamannya. Kau tahu, menyetir dunia persilatan masih berapa ratus kali lipat lebih sukar ketimbang menjadi ratu atau kaisar. Betul juga perkataanmu itu kata kuik soat kun sambil menghela nafas panjang, bagaimanapun jua kami kaum wanita memang harus lebih rugi ketimbang orang lain. Berbicara sial perempuan, aku merasa kagum sekali dengan ketua liji pang kalian, Bila urusan di sini telah selesai, aku ingin sekali bersuam muka dengannya, moga-moga enci suka mengatur pertemuan ini. Soal itu mah gampang, serahkan saja kepada si yao mo'ai. Mari kita berangkat. Bila mereka tidak membohongiku, semua alat jebakan yang berada di dalam lorong bawah tanah ini telah dipunahkan semua, sekarang kita boleh menempuh perjalanan dengan aman dan bebas tanpa rintangan. Kuik soat kun tersenyum. Nona memiliki kecerdasan otak yang luar biasa dengan perencanaan yang matang, bila perguruan tiga malaikat dap ditumpas kali ini, boleh dibilang hal mana akan merupakan suatu peristiwa besar yang akan menggetarkan seluruh dunia persilatan, sebagai seorang wanita si yao mo'ai pun, turut merasa berbangga hati. Sembari melanjutkan perjalannya menuju ke muka, Nyo Hang Leng berkata, tak usah menyanjung aku, hanya secara kebetulan saja aku menemukan kesempatan semacam ini. Dalam pada itu kawanan jago lainnya mengikuti di belakang mereka berdua dengan ketat. Tiba-tiba Kuik soat kun mempercepat langkahnya mendekati ke sisi tubuh Nyo Hang Leng, kemudian ujarnya, Nona, aku ingin menanyakan satu persoalan pribadi kepadamu, katanya kemudian. Nyo Hang Leng termenung sejenak, kemudian katanya perlahan, coba kau utarakan. Aku lihat sikapmu terhadap Bu Yung Im Seng maupun Hong Bus yang sama saja, seolah tidak menaruh perasaan belas kasihan. Sudah ku duga semenjak tadi, persoalan inilah yang hendak kau ajukan kepadaku, setelah berhenti sejenak, lanjutnya lagi. Sebelum ku jawab pertanyaanmu ini, sebaliknya aku hendak bertanya dulu kepadamu. Xiao Mo Ai tidak takut menghadapi pertanyaan, apapun boleh kau ajukan, tapi kau belum menjawab pertanyaanku tadi, katanya. Bilakah sudah menjawab pertanyaanku ini, urusan akan semakin mudah diselesaikan. Kuik Soat Kun mengerdipkan matanya berulang kali, belum sempat berbicara, kembalinya Oh Hang Leng telah mulai berkata, bagaimanakah perasaan maupun kesanmu terhadap Bu Yung Im Seng? Sangat baik, dia merupakan seorang pemuda yang jujur dan polos, pembawaannya mengesankan. Bagaimana kalau Xiao Mo Ai menjadi makcomlang untuk menjodohkan kalian berdua? A-A-A-I. Sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang sangat baik. Apapun yang hendak Nona ucapkan Xiao Mo Ai selalu berpendapat bahwa kau menaruh suatu perasaan cinta yang amat mendalam terhadap Bu Yung Im Seng. Benar, di masa yang lalu aku memang menaruh perasaan cinta yang mendalam terhadapnya, tapi di antara kami berdua terdapat suatu jarak tertentu yang memustahilkan bagi kami untuk bersatu. A-A-A-I. Kau toh mengerti, saat ini aku masih berstatus istri Hong Bu Siang. Jadi Nona bermaksud untuk tetap kawin dengan Hong Bu Siang Nyo Hang Leng segera tertawa. Sejak kapan kau mendengar ada Hwasio yang memperistri seorang gadis kuik soatkun jadi tertegun? Maksudku jelas sekali, meski sebutan aku masih berstatus istri Hong Bu Siang, dalam kenyataannya aku pun harus berbuat setia sebagai seorang istri dan tak boleh kawin lagi dengan orang lain. Ehem, kedengarannya seperti sangat masuk di akal, tapi setelah dipikirkan kembali seakan-akan tak berisi. Asal kau dapat menemukan semacam alasan agar aku percaya, itu sudah cukup. Kuik soatkun segera mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, lalu katanya. Nona Nyo, walaupun semua alat jebakan yang berada dalam lorong rahasia ini berhasil kau kendalikan, namun sewaktu melewati lorong ini, kiat masih harus menaiki kerah lori. Tak usah kau risaukan, bukan saja semua alat jebakan dalam lorong rahasia ini telah kupatahkan, kereta lori pun sudah kupersiapkan di tempat. Sementara pembicaraan, mereka sudah sampai di tempat untuk menaiki kereta. Seperti apa yang diucapkan, segala sesuatunya telah diperhitungkan Nyo Hang Leng secara tepat, karena memang sudah dipersiapkan di tempat tersebut. Sambil mendahem pelan, Nyo Hang Leng segera berseru. Saudara sekalian, sekarang kalian boleh naik ke atas kereta. Kecuali Kwik Soat Kun, para jago sekalian belum pernah menaiki kereta lori semacam ini. Maka Kwik Soat Kun segera melangkah naik ke dalam kereta lebih dahulu, serunya. Mari kita naik. Seng Cu Siang sekalian segera beranjak dan naik kereta lori tersebut, menanti semua sudah siap, Nyo Hang Leng segera menetahkan untuk menjalankan kereta. Kereta lori itu bergerak sangat cepat, Tak selang berapa saat kemudian mereka telah melihat sinar terang, rupanya kereta lori itu sudah menerobos keluar dari dalam gua dengan cepat. Tampak buyung Im Seng dan Hong Bu Siang dengan pedang terhunus sedang berjaga di depan gua. Darah kental masih menetes dari ujung pedang mereka, sementara beberapa sosok mayat terkapar di sekelilingnya. Butok Tai Su berdiri di samping dengan golok terhunus berada di tangan kanan, lengan kirinya berlumuran darah. Dari belasan Hu Siang pengikutnya, kini tak seorang pun yang nampak, sudah jelas mereka semua sudah tewas dalam lorong rahasia tersebut. Pemandangan waktu itu sungguh mengenaskan, buyung Im Seng dan Hong Bu Siang tegap berdiri tanpa emosi, seakan-akan mereka hanya robot pembunuh manusia yang tak berperasaan saja, kesemuanya ini menambah seram dan ngerinya suasana di situ. Nyo Hang Leng mengulapkan tangannya, buyung Im Seng dan Hong Bu Siang segera menarik kembali pedangnya lalu membalikan badan melanjutkan kembali perjalanannya maju ke depan. Tampaknya butok Tai Su pun sudah dibikin mati kutunya. Ia tak berani banyak berbicara dengan cepat pula ia berjalan mengikuti di belakang kedua orang itu. Memandang bayangan punggung mereka yang menjauh, Nyo Hang Leng menghelana pas sembari berkata, kalian adalah jago-jago yang sudah banyak berpengalaman di dalam menghadapi ratusan pertempuran. Bagaimanakah perasaan kalian sekarang setelah menyaksikan kejadian seperti ini? Mengerikan dan menggidikan hati, membuat hati orang serasa tercekat, jawab Seng Cusian. Yang kemaksudkan sebagai menyeramkan dan mengerikan bukanlah dalam hal pertempuran, melainkan untuk suasana di sekitar tempat ini, seolah-olah kita sedang berada di dalam neraka. Disinilah letak kelihayan dari orang-orang perguruan tiga malaikat, mereka telah mengumpulkan pelbagai jago-lihai dari berbagai perguruan maupun partai yang ada di dunia ini, tapi mereka semua diperalat tanpa sadar. Bolehkah kewajukan sebuah pertanyaan selapau yang sembari menggeleng? Baiklah, katakan saja. Dengan mempergunakan care apakah Nona dapat menguasi Kong Busiang dan Buyung Im Seng sepenuhnya sehingga keadaan mereka ibaratnya mayat hidup yang berkepandaian sangat tinggi? Tampaknya kecuali menerima perintah darimu untuk melakukan pembantaian besar-besaran, mereka tidak mengetahui tentang persoalan-persoalan lainnya, sanak maupun keluarga. Seandainya mereka masih mempunyai perasaan perikemanusiaan, masih dapat mengenali sanak keluarga, maka kedasyatan dari jurus serangan pedang mereka akan menjadi makin lemah, karena saat itu mereka berdua memikirkan juga usaha untuk melindungi keselamatan sendiri. Onmitohut Kyojitaisu mengucapkan pujian kepada Seng Buddha, tidakkah kau merasa terlalu keji untuk memperalat mereka berdua menjual nyawa bagi kau? Lagi pula menggunakan seorang manusia yang telah kehilangan kesadarannya untuk menghadapi musuh, bisa jadi mereka pun dapat dipakai untuk menyikat rekan sendiri. Tidak menjadi masalah. Aku mempunyai care yang amat sempurna untuk mengendalikan gerak-gerik mereka secara cermat dan seksama, asalkan kau pun bisa menguasai care ini, mereka akan tunduk pula pada perintah kalian. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih lanjut. Perguruan tiga malaikat bisa jauh lebih tangguh daripada partai-partai lainnya karena mereka memiliki care mengendalikan jago-jagonya secara sempurna, maka dari itu barang siapa dapat menguasai pula kepandaian tersebut, maka dia akan berhasil menguasai perguruan tiga malaikat. Sementara itu beberapa orang tersebut sudah berada di depan barisan bunga, sejauh Mette memandang hanya aneka bunga yang terbentang di depan Mette. Tampak Bu Yong Im Seng dan Hong Bus Yang berhenti di depan barisan bunga dengan pedang terhunus, sedangkan Bu Tok Tai Su dengan golok terhunus berdiri di belakang kedua orang itu. Nyo Hang Leng segera berjalan menghampiri barisan bunga itu, sesudah teliti sekejap, dia berpaling sembelari berseru. Siapakah di antara kalian yang menguasai ilmu Go Heng? Aku mengetahui sedikit jawab Au Heng. Mari kita membagi rombongan menjadi dua bagian untuk bersama-sama memasuki barisan ini, bisa di tengah barisan bertemu dengan musuh untuk mengatasinya pun akan lebih mudah. Sementara itu Pao Heng telah memperhatikan sekejap barisan bunga itu, lalu berkata, Tampaknya semua perubahan dari barisan bunga ini terletak di tengah rimbunnya aneka bunga tersebut, jika kita berjalan di atas jalan kecil itu maka tak akan susah tersesat di dalam barisan mana. Benar, asal kau dapat mengikat lawan dan setiap kedudukan ing Go Heng ini dan tidak membiarkan orang lain memasuki barisan hal ini sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba si Dewa Ular Tong Lim tertawa, timbrungnya. Aku mempunyai sebuah akal yang sangat bagus, entah akalku ini bisa dipakai atau tidak. Apa akalmu? Kita lepaskan api untuk membakar bunga ini sampai ludas, dengan demikian bukankah perjalanan kita semakin digampang? Nyo Hang Leng segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, meski caramu itu baik, namun sayang sekali barisan bunga ini tidak mudah terbakar, lagi pula kita pun tak ada cukup waktu untuk menunggu barisan bunga ini ludas. Dimakan api, kita harus memburu waktu untuk mencapai kota batu di bawah tanah secepatnya. A-A-A-I, apabila kita harus menunggu sampai mereka melakukan persiapan, maka banyak kesulitan yang akan kita jumpai. Berbicara sampai di situ, sembari berjalan lebih dulu memasuki barisan bunga tersebut, dia berkata lagi. Harap saudara sekalian berhati-hati dan mengikuti setiap langkahku dengan seksama, ketahuilah engkau Heng adalah semacamilmu yang terdiri barisan dari lima unsur kekuatan. Barisan ini merupakan semacam ilmu barisan dengan perubahan yang luar biasa, sulit bagiku untuk menerangkan kepada kalian semua dalam keadaan yang begini, maka aku pun tidak akan memberi penjelasan lebih jauh, harap kalian semua ikuti petunjukku. Dengan gerakan yang sangat berhati-hati berjalanlah kawanan jago tersebut memasuki barisan bunga itu. Semakin ke dalam pemandangan alam di situ, namun anehnya tak nampak seorang manusia pun yang berada di situ, tak kedengaran pula sedikit suara pun, padahal waktu itu sudah mendekati tengah hari, matahari bersinar amat cerah, seharusnya saat-saat seperti itu merupakan saat-saat yang paling ramai. A.A.I. Sengcus yang menghelana pas panjang, sudah puluhan tahun lamanya aku berkelana di dalam dunia persilatan, namun belum pernah ku saksikan pemandangan alam seindah ini. Indahnya memang indah sahut pauheng, tapi sayang sekali terlalu sunyi, seharusnya di tempat yang begini indah dengan aneka bunga sedang mekar, burung akan terbang dan berkicau memecahkan keheningan, namun kenyataannya tak kedengaran sedikit suara pun. Begitu ucapan tersebut diutarakan, para jago segera merasakan pula akan hal tersebut, mereka segera mendongakan kepalanya dan memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling situ, benar juga tak nampak seekor burung pun yang berkicau di situ. Kuik soat kun menghelana pas panjang, katanya kemudian. Bila kita sudah melewati barisan bunga serta pepohonan yang rindang itu, maka kita akan tiba di sebuah kompleks perumahan dan disitulah akan kita saksikan sebuah kota dengan berbagai pemandangan yang jauh lebih aneh. Dinding di kota berwarna abu-abu dengan perubahan batu yang berderet-deret, di dalam setiap bilik akan dijumpai manusianya, namun setiap rumah berada dalam keadaan tertutup rapat, bila kita membuka pintu ruangan tersebut, dengan cepat akan menimbulkan kesulitan yang besar. Apakah kota berwarna abu-abu itu yang dimaksudkan sebagai kota batu di bawah tanah? Tanda tanya kembali Paul Heng bertanya. Dengan cepat kuik soat kun menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, kota batu bawah tanah berada di tempat lain dengan pemandangan yang jauh lebih aneh, tempat tersebut terletak di bawah lapisan tanah dengan banyak lorong rahasia yang menghubungkan tempat satu dengan yang lainnya, tapi penjagaan di situ sangat ketat. Paul Heng celingukan ke sana kemari, namun belum nampak juga Nyo Al Hang Leng yang berada pada rombongan lain, dengan perasaan gelisah di alantes bertanya. Kemana perginya nona Nyo O? Mereka pasti berada di barisan muka, sekarang kita saja sudah meninggalkan barisan bunga, mereka pun sudah berada di depan kita. Oh-oh-oh-oh! Dengan cepat Paul Heng menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya dengan cepat. Aku lihat keadaan di dalam hutan ini sedikit rada kurang beres. Bagaimana kurang beresnya tanya Lui Hoa Hong? Kalau kulihat dari bentuk hutan ini, nampaknya seperti pula semacam barisan, barisan apa? Aku tak dapat menduganya, bila aku dapat mengenali barisan ini, semenjak tadi sudah kuajak kalian untuk masuk ke dalam hutan tersebut. Apakah kita harus menunggu saja di sini? Tanya Seng Cusian. Benar, kita harus menunggu sampai nona Nyo O kembali. Bila dia tidak kembali, apakah kita harus menunggu terus untuk selamanya? Nona Nyo O menitahkan kepadaku untuk memimpin saudara sekalian, aku merasa tugas dan tanggung jawab ini terlalu berat. Maka aku pun tak berani bertindak secara gegabah. Mendengar perkataan tersebut, Seng Cusian segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 saudara pau, nampaknya daripada seseorang diberi tanggung jawab, lebih enteng orang yang sama sekali tak bertanggung jawab. Dahulu ketika hatiku sedang dibebani tanggung jawab untuk membalaskan dendam bagi to aku, saban hari aku pun mesti meningkatkan kewaspadaan, setiap malam tak dapat tidurnya nyak, tak dapat makan dengan lahap. Setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya sekarang, tiba-tiba saja hatiku menjadi lebih ringan dan santai, sekalipun berada dalam keadaan berbahaya, hatiku tetap santai dan ringan sekali. Nona Nyo O hangling tiba-tiba quick soat kun berbisik. Ketika semua orang mendongakan kepalanya, tampaknya Nyo O hangling sedang berjalan mendekat dengan langkah yang pelan sekali. Tak selang berapa saat kemudian Nyo O hangling sudah berada di sisi hutan tersebut. Sampai jumpa di sisi hutan tersebut.